Pelaksanaan vaksinasi booster atau vaksinasi COVID-19 dosis ketiga di kota Semarang sudah mulai dilakukan Setiap puskesmas dan beberapa rumah sakit saat ini sudah mulai membuka layanan vaksinasi booster Yang mana pelaksanaan vaksinasi booster tersebut disambut antusias oleh warga yang kebanyakan berasal dari usia lansia Terlihat beberapa warga yang mayoritas usia lansia mendatangi puskesmas lebdosari kota Semarang untuk mengikuti vaksinasi booster Dimana dalam pemberian vaksinasi booster ini diprioritaskan bagi lansia dan kelompok rentan usia 18 tahun ke atas Warga yang kebanyakan para lansia ini tampak antusias mengikuti vaksinasi booster Mereka berharap dengan adanya vaksinasi dosis ketiga ini lebih meningkatkan imunitas dan terhindar dari penularan virus COVID-19 jenis baru Dosis yang berapa Pak? Yang ketiga? Yang ketiga Anggapannya seperti apa Pak dengan vaksinasi dosis booster ketiga ini Pak? Alhamdulillah tidak ada masalah Alhamdulillah malah bisa untuk menjaga kesehatan kita lebih baik Bagi warga yang ingin mendapatkan suntikan vaksinasi booster tentunya ada persyaratan yang harus diperhatikan Di antaranya jarak vaksin kedua harus sudah lebih dari 6 bulan dan memiliki etiket booster pada aplikasi peduli lindungi Jadi kalau untuk pendabarannya memang dicek dulu di kepikirnya ada etiket atau tidak Kalau belum ada etiket ya biasanya kami dihimbau untuk dicek-cek lagi hari-hari kebanyakan Kebetulan yang dulu saat vaksin pertama dulu ya Dari awal-awal itu kan lansia ya Dalam pemberian vaksinasi booster ini pemerintah kota Semarang menargetkan sejumlah 5.000 suntikan per hari Yang terbagi di setiap puskesmas dan rumah sakit di wilayah kota Semarang Dari Semarang, Henuvan, LingkarTV, melaporkan